bubur manado sekarang saya akan berbagi memasak bubur manado yang simple disini saya sudah blend nasi, nasi putih biasa saya blend dulu supaya mempersingkat waktu kenapa saya buat seperti ini kalau di rumah saya itu tiba-tiba nanti suami saya atau anak saya pengen makan bubur manado dong atau bubur ayam dong jadi saya buat dengan cara seperti ini mereka bilang saya tukang sulap caranya seperti ini kita didihkan dulu air lalu kita masukkan sayur sebelahnya ada lagu saya kasih jahe mengkuas serai daun sal nah kita tutup sampai dia menutup kalau umur ayam tinggal kita sesuaikan isinya suiran ayam kasih kerupuk seperti itu seperti itu yang biasa saya lakukan ini sudah mendidih kita tunggu sebentar lagi ya sampai dia cukup matang hmm hmm harun sekali hmm 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 sambil menunggu dia sampai matang sambil menunggu dia sampai matang kita masukkan rasinya buburnya ini cukup untuk satu keluarga tiga atau empat orang cukup kita ya kita aduk-aduk nah lihat warnanya lihat warnanya bagus sekali kita di sini bermain warna lebih banyak warna di makanan kita tentunya lebih bagus ya ada hijau, bunyi, orange saya masukkan lada saya masukkan garam nanti akan saya share di video ini resepnya ya sangat mudah untuk dicoba di rumah ini saya masukkan kemudian 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 biasanya kalau bubur manado itu dikasih kangkung ya tapi di sini saya kasih daun pepaya Jepang disebutnya nah ini tadi saya sudah rebus saya petik di di halaman rumah di kebun lalu saya rebus nah ini tinggal kita masukkan untuk menampai warna hijau kalau kurang air kita tinggal tambahkan tadi airnya kira-kira 400 ml ya memasak itu gampang kok jangan pikir susah gampang sekali yang penting mau mencoba kalau kita sering mencoba nanti akan timbul kreasi-kreasi kreatif kita yang kita bisa coba untuk keluarga nah seperti ini sudah matang ya kalau saya biasanya saya tidak mau warna sayur-sayuran itu sampai berubah ya maksudnya itu kematangan nah warnanya jadi kurang bagus oke ini sudah jadi ya kita matikan apinya lalu kita sajikan kita kasih dalam bawang disini ada ada kecap yang sudah saya kasih cabai ya jadi deh bubur manado jadi deh ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih